Terima kasih Anda masih di Kompas Jember bersama saya, Atika Nurdiana. Saudara, kapal motor penumpang Labitra Adinda terbakar di Selat Bali saat berlayar dari Pelabuhan Kilimanuk menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur pada 17 Mei 2018. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran kapal yang syarat penumpang ini. Proses evakuasi terus dilakukan oleh tim Sargabungan. Inilah kapal motor penumpang Labitra Adinda yang terbakar di Selat Bali pada kami sore. Kapal dengan penumpang sekitar 30 orang tersebut berhasil dievakuasi ke selatan Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur dengan cara diseret menggunakan KMP Karya Maritim. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun pihak terkait. Namun dari pengakuan korban yang berhasil diselamatkan, kebakaran tersebut bermula dari suara ledakan di bagian bawah dek mesin. Hingga kini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim Sargabungan dan TNI Polri. Kendaraan penumpang yang didominasi oleh truk ekspedisi juga masih berada di atas kapal. Kita lakukan evakuasi cepat antara ASDP, Sabadar, Polri dan TNI dalam hal ini polair untuk mengevakuasi penumpang yang ada di dalam kapal. Jadi penumpang di dalam kapal ada 18 termasuk 12 guru sudah berhasil kita selamatkan.